. Malam itu langit di atas tanah Jawa berubah menjadi merah pekat seolah cairan merah tertumpah di angkasa. Rakyat yang tinggal di pedesaan hingga kota-kota besar berlarian keluar dari rumah, mereka menatap fenomena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka percaya sebuah pertanda besar sedang terjadi. Orang-orang tua di desa berkata ini adalah waktu yang dinubuatkan Sabdo Palon. Di antara bisikan dan desas-desus muncul seorang laki-laki tua berpakaian sederhana, matanya tajam menembus kegelapan malam, dia berjalan pelan di antara kerumunan tanpa dihiraukan orang-orang, namun aura misteriusnya menimbulkan getaran di hati yang melihatnya. Beberapa orang tua yang mengenalnya berbisik, dia adalah Sabdo Palon kembali untuk menagih janji. Di istana raja sedang berdiskusi dengan para penasehatnya tentang kondisi negara yang semakin kacau. Bencana alam terus melanda moral rakyat runtuh dan penjajah mulai menguasai tanah leluhur. Sang raja meski berusaha tegar tak bisa menyembunyikan ketakutan di balik matanya. Di antara segala masalah yang dihadapi muncul kabar bahwa Sabdo Palon telah kembali. Dia datang untuk menagih janji bisik salah satu penasihat wajahnya pucat. Sekarang raja teringat akan kisah leluhurnya, Raja Brawijaya yang pada masa akhir Majapahit dihadapkan dengan Sabdo Palon. Janji untuk menjaga keseimbangan alam dan menghormati warisan leluhur yang diberikan saat itu kini kembali menghantuinya. Jika aku gagal menepati janji itu apakah ini akhir dari kekuasaanku? Gumamnya, malam semakin larut angin bertiup kencang membawa hawa dingin yang menusuk. Sabdo Palon berdiri di puncak bukit menatap luas ke arah istana. Dia menghela nafas panjang, janji itu telah dilanggar dan waktunya telah tiba untuk menagihnya. Kembali ucapnya dengan suara yang terdengar lirih, namun penuh kekuatan magis. Suara itu menggema ke seluruh penjuru tanah Jawa memanggil roh-roh leluhur yang lama tertidur. Di sebuah desa terpencil seorang pemuda bernama Satria merasakan panggilan itu. Sejak kecil dia sering bermimpi tentang sosok tua dengan mata tajam yang selalu berbicara tentang keseimbangan alam dan kehancuran. Malam ini mimpi itu kembali dengan lebih jelas. Satria merasa ada sesuatu yang membawanya untuk bertemu dengan sosok misterius itu. Sementara itu di dalam istana sang raja memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Dia merasa Sabdo Palon adalah ancaman, namun tidak tahu pasti bagaimana harus menghadapinya. Ini adalah masalah kekuatan gaib. Aku butuh seorang spiritualis untuk membantu pikirnya. Maka dia memanggil para dukun dan ahli mistik terbaik dari seluruh negeri untuk mencari cara menangkal kekuatan Sabdo Palon. Namun Sabtu Balon bukanlah sekedar manusia biasa. Dia adalah bagian dari roh Jawa yang tidak bisa diusir begitu saja. Setiap kali seseorang mencoba melawannya kekuatan alam semakin marah. Gunung meletus, gempa bumi mengguncang, dan hujan badai tak berhenti mengguyur. Alam seolah bersekutu dengannya. Satria tanpa sadar mulai mengikuti panggilan misterius itu. Ia berjalan tanpa henti tanpa tahu kemana kakinya membawanya. Di dalam dirinya dia merasa dipilih untuk peran yang lebih besar. Namun masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap langkahnya mendekatkannya pada sosok Sabdo Palon. Dan semakin dia mendekat semakin kuat getaran gaib yang dia rasakan. Di sisi lain Sabdo Palon tahu bahwa waktu sudah dekat. Janji yang telah diucapkan berabad-abad lalu harus ditepati atau konsekuensinya akan sangat besar. Manusia modern telah melupakan warisan leluhur. Mereka menghancurkan alam dan menghina roh nenek moyang. Aku datang untuk mengembalikan keseimbangan meskipun harus melalui kehancuran. Kata Sabdo Palon dengan tenang. Malam semakin gelap. Namun bayangan Sabdo Palon kini mulai terasa di seluruh Jawa. Tak ada seorang pun yang bisa mengabaikan kehadirannya lagi. Rakyat mulai resah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Satria terus berjalan menuju nasibnya. Sementara Sang Raja mulai merasakan ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Pertempuran antara tradisi dan modernitas antara janji leluhur dan ambisi manusia akan segera dimulai. Angin bertiup semakin kencang di atas tanah Jawa. Mengirimkan gemuruh yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Langit yang tadinya hanya merah ini menjadi gelap pekat dengan kilat menyambar dari horizon ke horizon seolah langit sendiri sedang murka. Di tengah ketakutan yang melanda rakyat, Sabdo Palon berdiri tegak di puncak gunung. Tatapannya penuh kesungguhan. Waktunya telah tiba, gumamnya pelan. Di Istana Raja mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Para penasehat spiritual yang dipanggil dari seluruh penjuru negeri tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan. Sabdo Palon bukanlah kekuatan biasa kata salah satu dari mereka. Dia adalah penjaga tanah Jawa mewakili keseimbangan alam dan kekuatan gaib yang lebih besar dari manusia. Raja semakin diliputi rasa takut, wajahnya kini pucat pasih. Dia merasa seperti dikelilingi oleh ancaman yang tak bisa dilawan dengan senjata. Rakyat di desa mulai melihat tanda-tanda aneh. Sungai yang biasanya tenang tiba-tiba meluap dan menghancurkan sawah-sawah mereka. Pohon-pohon besar yang sudah berdiri kokoh selama ratusan tahun tumbang begitu saja, seakan ada kekuatan yang menarik mereka dari akarnya. Orang-orang desa berdoa dengan penuh kecemasan. Namun doa-doa itu terasa hampa, alam seolah-olah tidak mau mendengarkan. Satria yang tanpa sadar telah berjalan mengikuti panggilan gaib tiba di sebuah hutan lebat. Getaran di tanah semakin kuat, setiap langkah terasa berat dan dipenuhi energi yang aneh dalam dirinya. Satria tahu ada sesuatu yang besar sedang menunggu di depan. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan, mengapa dia dipanggil, apa perannya dalam semua ini? Meskipun kebingungan kakinya terus melangkah tanpa ragu. Sementara itu Sabdo Palon menatap jauh ke arah istana, matanya berkilat penuh ketegasan. Aku telah menunggu terlalu lama ujarnya, dengan suara yang terdengar seolah berasal dari dalam bumi itu sendiri. Setiap kali dia mengucapkan kata-kata angin bertiup semakin kencang, menyebabkan pohon-pohon bergoyang seperti akan tercerabut dari tanah. Di dalam hutan Satria bertemu dengan seorang wanita tua misterius. Wajahnya penuh keriput tapi matanya berkilat-kilat tajam. Aku telah menunggumu Satria, ucapnya, dengan suara paroh namun penuh wibawa. Satria terkejut, bagaimana wanita ini tahu namanya, kau adalah yang terpilih. Lanjut wanita itu, Sabdo Palon sedang menunggumu kau punya peran besar dalam menegakkan kembali keseimbangan. Di istana raja memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap siaga. Meskipun ia tahu bahwa ancaman ini adalah kekuatan gaib, dia tetap ingin menunjukkan bahwa kerajaan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, setiap kali tentaranya bergerak tanah berguncang lebih hebat, memaksa mereka berhenti dan berlindung dari gempa yang terus mengguncang. Sabdo Palon kini memanggil kekuatan leluhur. Dia mengangkat tangannya ke langit dan dari balik awan terdengar suara-suara bisikan roh-roh Jawa kuno yang telah lama tidur. Ini adalah akhir dari ketidakadilan manusia terhadap bumi. Seru Sabdo Palon. Suaranya bergema membuat tanah seolah merespon dengan gemuru besar yang memekakan telinga. Di desa-desa orang-orang mulai berbicara bahwa inilah saat kembalinya Sabdo Palon. Dia datang untuk menagi janji dan menghukum mereka yang melanggar kata salah seorang ketua. Suasana desa dipenuhi dengan ketakutan, namun juga harapan bahwa setelah kekacauan ini berakhir Jawa akan kembali ke masa kejayaan spiritualnya. Satria, yang kini mengerti perannya merasa berat di pundaknya, namun dia tahu bahwa dirinya tidak bisa menolak takdir. Aku akan menemui Sabdo Palon, ujarnya dengan penuh tekad. Dengan langkah yang mantap dia meninggalkan wanita tua itu menuju tempat di mana Sabdo Palon menunggunya. Di langit petir terus menyambar tanpa henti, setiap kilatan menerangi bayangan Sabdo Palon yang berdiri di puncak bukit, seperti raja yang baru saja bangkit dari tidur panjangnya. Di kejauhan suara gemuru tanah, angin yang meraung dan air yang meluap menjadi paduan sempurna untuk menyambut kembalinya sang pelindung tanah Jawa. Waktu hampir habis, Sabdo Palon tahu bahwa pertempuran akhir akan segera dimulai. Satria sang pemuda terpilih harus datang dan memainkan peran kuncinya, atau tanah Jawa akan dilanda kehancuran yang lebih besar dari apa yang pernah dibayangkan. Satria melangkah dengan tekad bulat menyusuri hutan yang kini terasa semakin menyesatkan, pohon-pohon besar seakan memperhatikan setiap gerak geriknya, angin berhembus kencang seperti membawa pesan gaib dari alam. Dia tahu bahwa di ujung perjalanannya Sabdo Palon menunggunya. Namun, pertanyaan yang menggema dalam benaknya adalah apa peran yang harus dia jalani. Di setiap langkah suara-suara aneh mulai terdengar, suara gemuruh dari dalam bumi, tangisan angin yang menderu-deru, dan bisikan-bisikan roh yang tampak membentuk sebuah simfoni alam yang mencekam. Satria semakin merasa ada kekuatan besar yang mengikutinya, langit tetap gelap, petir menyambar tanpa henti, seolah memberkati perjalanan gaib ini dengan kilatan cahaya suci. Di puncak bukit Sabdo Palon berdiri tegak memandang ke arah kaki gunung. Dia merasakan kehadiran Satria semakin mendekat dan dengan tenang, ia menyiapkan diri untuk pertemuan yang telah lama ditunggu. Saatnya tiba, bisiknya, lalu mengangkat tangannya ke langit, petir menyambar seketika membelah langit seperti panggilan kepada semua kekuatan gaib di tanah Jawa. Sabdo Palon tidak lagi hanya seorang manusia biasa, kini dia menjadi manifestasi dari kekuatan leluhur penjaga keseimbangan yang telah tertidur selama berabad-abad. Di istana raja dan para penasihatnya tidak mampu menemukan cara untuk menghentikan malapetaka yang terjadi. Setiap usaha yang dilakukan hanya memperburuk keadaan, pasukan kerajaan yang dikerakan untuk menenangkan rakyat justru dilanda ketakutan. Gempa bumi semakin sering terjadi, tanah retak, dan lahar mulai mengalir dari gunung-gunung yang dulu dianggap tenang. Rakyat mulai menyalahkan sang raja, menganggapnya sebagai sosok yang telah melanggar janji leluhur dan membuat Sabdo Palon kembali dengan amarah. Satria akhirnya tiba di kaki bukit, hawa dingin menyerangnya seolah menyambut kedatangannya dengan peringatan, ini dia tempatnya, gumamnya. Dari kejauhan dia bisa melihat siluet Sabdo Palon yang berdiri di puncak bukit tak tergoyahkan oleh badai yang mengamuk. Ada ketenangan mistis dalam sosok itu yang membuat jantung Satria berdegup kencang, apakah aku benar-benar siap untuk ini? pikirnya, tapi meskipun keraguan membayangi kakinya tetap melangkah maju. Sabdo Palon menurunkan tangannya saat Satria semakin mendekat, Satria bisa merasakan getaran gaibnya dari kejauhan. Kau telah tiba anak muda, suara Sabdo Palon bergema, meskipun jarak mereka masih cukup jauh. Aku telah menantimu selama berabad-abad, Satria berhenti sejenak, nafasnya memburu, aku datang karena merasa dipanggil, tapi aku tidak mengerti apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, tanyanya dengan suara tegar, meski hatinya masih penuh dengan ketidakpastian. Sabdo Palon tersenyum tipis, kau adalah kunci dari keseimbangan yang hilang, janji yang diucapkan leluhurmu harus ditepati atau tanah Jawa akan jatuh dalam kehancuran yang tak terelakkan. Angin bertiup lebih kencang membuat ranting-ranting pohon bergerak keras. Suara alam semakin jelas, seolah semua makhluk di bumi bersiap menyaksikan apa yang akan terjadi di atas bukit ini. Satria merasa seluruh alam bersatu untuk menyaksikan pertemuan ini, pertemuan yang akan menentukan nasib Jawa. Sabdo Palon mendekat perlahan, langkahnya lembut namun penuh wibawa. Raja leluhurmu, Brawijaya, mengingkari janji untuk menjaga keseimbangan alam dan spiritual. Akibatnya kekacauan ini terjadi, kau darah dari garis keturunan itu harus memilih meneruskan pengingkaran atau memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Satria menunduk, pikirannya bercampur aduk, bagaimana mungkin beban sebesar ini diletakkan di pundaknya, tapi dalam hatinya dia tahu inilah takdir yang harus dia hadapi. Dia harus membuat keputusan yang akan mengubah masa depan? Bagaimana aku bisa menepati janji itu? Tanyanya dengan suara gemetar, meski ada keberanian yang mulai menyala dalam hatinya. Sabdo Palon tersenyum sekali lagi, kali ini lebih lembut dengan memahami apa arti keseimbangan sejati, alam, manusia, dan roh, semuanya terhubung. Pengingkaran janji luhurmu telah merusak keseimbangan itu. Jika kau ingin memperbaikinya, kau harus menegakkan kembali harmoni di antara ketiganya. Satria mengangguk pelan, dia mulai memahami bahwa tugasnya lebih dari sekedar menepati janji, ini adalah tentang menjaga keharmonisan alam dan spiritual yang selama ini diabaikan oleh manusia. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar hebat, sebuah gempa besar mengguncang bumi membuat Satria terguyung. Di kejauhan gunung yang menjulang tampak mulai mengeluarkan asap hitam tebal, ini adalah peringatan terakhir, waktumu tidak banyak Satria, kata Sabdo Palon dengan nada yang lebih tegas. Jika kau gagal maka kehancuran akan menjadi takdir tanah Jawa. Sabdo Palon berdiri di hadapan pemimpin Jawa, wujudnya yang gaib tampak seperti aura biru bersinar di tengah kegelapan malam. Tindakan dan kata-kata pemimpin modern yang meremehkan ajaran leluhur selama ini telah memicu kemarahan. Dengan tatapan yang tajam, Sabdo Palon menyampaikan pesan yang penuh amarah, kami telah menunggu terlalu lama, keseimbangan alam telah terganggu dan ajaran leluhur tidak lagi dihormati. Sudah saatnya kamu memenuhi janji yang telah diabaikan. Pemimpin tersebut yang sebelumnya skeptis terhadap hal-hal gaib, kini merasakan ketegangan yang menghimpit hatinya. Dia hanya dapat menganggap Sabdo Palon sebagai ilusi atau gangguan semata, apa yang kau katakan ini hanya omong kosong, ujarnya dengan nada menyepelekan. Zaman sudah berubah, dan kami tidak perlu kembali ke masa lalu. Keangkuhan pemimpin ini memicu kemarahan dari kekuatan gaib yang mendukung Sabdo Palon. Dalam beberapa hari bencana alam mulai mengamuk, angin kencang yang memporak-porandakan kota, hujan lebat yang menyebabkan banjir besar, dan gempa bumi yang meruntuhkan gedung-gedung tinggi. Masyarakat mulai panik dan suara-suara gaib yang mengganggu kian sering terdengar di berbagai tempat. Para ahli spiritual dan dukun mulai merasakan kehadiran kekuatan yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka melihat penglihatan yang aneh dan merasakan energi negatif yang menyelimuti lingkungan mereka. Mereka mencoba memperingatkan pemimpin, tetapi upaya mereka sering dianggap sebagai halusinasi atau kelebihan imajinasi. Sementara itu Sabdo Palon terus meneror pemimpin dengan berbagai cara mistis. Ia mengirimkan penglihatan-penglihatan yang mengerikan kepada pemimpin tersebut, menggambarkan kehancuran dan kesedihan yang akan datang jika ajaran leluhur tidak dihormati. Mimpi-mimpi buruk yang sering terjaga membangunkan pemimpin membuatnya semakin resah dan bingung. Di tengah kegelisahan yang melanda beberapa anggota masyarakat mulai melihat tanda-tanda yang menunjukkan keterlibatan dunia gaib. Mereka menemukan simbol-simbol kuno di tempat-tempat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Ada yang menganggapnya sebagai ancaman nyata dan mulai mengungsi, sementara yang lain mencoba mencari perlindungan dalam ritual-ritual lama. Pemimpin modern dalam kebingungannya memanggil para ilmuwan dan ahli untuk mencari penjelasan rasional terhadap kejadian-kejadian ini. Namun, meski berbagai teori dan hipotesis telah diajukan tidak satupun yang mampu menjelaskan fenomena gaib yang sedang terjadi. Kegagalan untuk menemukan solusi rasional semakin memperdalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sabdo Palon dengan kekuatan gaibnya tidak hanya menghadapi pemimpin, tetapi juga mengatasi sistem modern yang telah lama mengabaikan prinsip-prinsip tradisional. Dalam sebuah ritual besar, ia memanggil para pengikutnya dari alam gaib untuk menghadapi kekuatan modern yang menolak ajaran leluhur. Pertempuran antara kekuatan gaib dan teknologi modern mulai mengganggu keseimbangan alam, menambah ketegangan yang ada. Dengan segala upaya yang dilakukan, pemimpin akhirnya menyadari bahwa sikapnya yang meremehkan dan keputusannya yang tidak peduli terhadap nilai-nilai leluhur mungkin adalah penyebab dari kekacauan yang melanda. Ia mulai mencari cara untuk mengatasi masalah ini dengan mencoba memahami dan mendengarkan para dukun dan ahli spiritual yang sebelumnya diabaikan. Namun proses ini tidak mudah. Ketika pemimpin berusaha menegosiasikan jalan keluar dari situasi ini, konflik antara kekuatan gaib dan modern semakin memanas. Setiap usaha untuk meredakan ketegangan seringkali berujung pada kegagalan, menambah rasa frustrasi di kedua belah pihak. Dalam situasi yang semakin kritis, Sabdo Palon mengancam akan memperburuk keadaan jika janji tidak segera dipenuhi. Teror gaib meningkat dan setiap hari menjadi semakin seram bagi pemimpin dan masyarakat. Akhirnya pemimpin terpaksa mengakui bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengembalikan keseimbangan dan menghormati ajaran leluhur. Krisis semakin mendalam ketika Sabdo Palon mengirimkan pertanda terakhir berupa bencana yang lebih parah yang menandakan bahwa waktu untuk tindakan telah hampir habis. Pemimpin yang mulai mengerti bahwa dia tidak bisa terus mengabaikan tuntutan gaib, mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan. Sabdo Palon dengan rasa puas atas usaha yang dilakukan memutuskan untuk mengakhiri konfrontasi ini dengan pesan terakhir. Ia memberi peringatan terakhir tentang bahaya yang akan datang jika janji tidak ditepati, tetapi juga memberikan secerca harapan bahwa masa depan akan lebih baik jika keseimbangan alam dapat dipulihkan. Kekuatan gaib akhirnya meredah, tetapi ketidakpastian dan ketegangan tetap menyelimuti masa depan. Cerita berakhir dengan pemimpin yang mulai memahami pentingnya menjaga harmoni antara dunia gaib dan dunia modern. Meskipun pertempuran berakhir dengan Sabdo Palon yang menghilang, tanda-tanda yang ditinggalkannya tetap menjadi pengingat akan tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pertempuran antara Sabdo Palon dan kekuatan modern mencapai puncaknya di malam yang penuh kekacauan. Seluruh langit dipenuhi dengan kilat yang menyambar, seolah-olah alam semesta sedang mengamuk dan bumi bergetar dengan kekuatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Suara ledakan dan guntur bergema membanjiri kota dengan kegelapan dan ketakutan. Di tengah-tengah kegelapan pemimpin modern berdiri di ruang kerjanya, wajahnya penuh dengan rasa cemas dan ketidakpastian. Peta dan dokumen yang tersebar di mejanya menunjukkan ketidakmampuan untuk mengatasi bencana yang terus-menerus melanda. Ia mulai merasakan bahwa konflik ini bukan hanya mengenai kekuatan gaib, tetapi juga tentang masa depan masyarakat dan keseimbangan dunia. Sabtu, Palon dalam wujud astralnya menghadapi pemimpin dengan kemarahan dan kesedihan. Dengan kekuatan gaibnya ia memanipulasi elemen-elemen alam, angin yang mengamuk, air yang meluap, dan api yang berkobar untuk menunjukkan betapa seriusnya ancamannya. Pemimpin yang terdesak akhirnya menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir untuknya dan bahwa tindakannya selama ini telah menyebabkan kerusakan yang parah. Di luar gedung pemerintahan masyarakat menghadapi keadaan yang semakin memburuk. Banyak yang telah kehilangan rumah dan keluarga mereka akibat bencana yang melanda. Suasana semakin mencekam ketika berbagai fenomena gaib muncul termasuk penampakan roh-roh marah yang berkeliaran di sekitar. Rasa ketidakberdayaan dan putus asa melanda banyak orang di antara masyarakat, para ahli spiritual, dan dukun mengadakan ritual-ritual besar untuk mencoba meredakan kemarahan Sabdo Palon. Mereka bekerja tanpa henti, mencoba menyelaraskan energi dan meminta pengampunan. Ritual-ritual ini diadakan di tempat-tempat suci yang telah lama terlupakan, tetapi meskipun upaya mereka sangat berani hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Pemimpin modern yang semakin tertekan mulai melakukan refleksi mendalam tentang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Ia mengundang para ahli spiritual dan dukun untuk memberikan nasihat dan mengajukan tawaran kompromi dengan Sabdo Palon. Namun Sabdo Palon tampak semakin jauh dan semakin sulit untuk dijangkau. Di tengah kekacauan, Sabdo Palon memutuskan untuk memberikan pertanda terakhir. Ia mengirimkan gelombang energi yang sangat kuat ke pusat kota, menyebabkan seluruh wilayah mengalami gangguan yang luar biasa. Gelombang energi ini menciptakan citra-citra mistis yang menakutkan, menggambarkan kemungkinan masa depan jika janji tidak dipenuhi. Banyak orang mengalami penglihatan yang menakutkan yang memperburuk ketakutan mereka. Setelah melampiaskan kemarahannya, Sabdo Palon mulai mengurangi intensitas ancamannya. Ia memberikan pesan terakhir kepada pemimpin, jika kamu ingin menyelamatkan tanah ini dan rakyatnya, kamu harus segera bertindak. Hargailah ajaran leluhur dan pulihkan keseimbangan yang telah terganggu, jika tidak masa depan akan penuh dengan kesedihan dan kehancuran. Dengan pesan ini Sabdo Palon mulai menghilang, wujudnya memudar dalam cahaya yang semakin redup, meninggalkan jejak energi yang menyebar di udara. Suasana malam yang sebelumnya mencekam perlahan-lahan meredah, tetapi rasa ketidakpastian dan kewaspadaan tetap ada. Pemimpin yang kini tergerak oleh ancaman dan pesan Sabdo Palon segera mengadakan pertemuan darurat dengan para ahli spiritual dan dukun. Ia mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan, merancang kebijakan yang akan menghormati ajaran leluhur dan berusaha mengembalikan keseimbangan alam. Masyarakat mulai melihat perubahan kecil, seperti cuaca yang lebih stabil dan bencana yang meredah. Namun mereka juga menyadari bahwa pemulihan penuh akan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Banyak yang berharap bahwa perubahan yang dimulai ini akan membawa perbaikan yang nyata dan berkelanjutan. Dalam beberapa bulan mendatang, pemimpin menjalankan berbagai inisiatif untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai leluhur. Ritual-ritual penyucian dilakukan secara teratur dan upaya untuk memperbaiki lingkungan dilakukan dengan serius. Masyarakat mulai merasakan dampak positif dari tindakan ini, meskipun mereka tetap waspada dan berharap bahwa perubahan ini akan bertahan. Akhir cerita menyiratkan bahwa meskipun konflik telah meredah, perjalanan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni yang diinginkan masih panjang. Tanda-tanda dan peringatan yang ditinggalkan oleh Sabdo Palon tetap menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang diemban oleh pemimpin dan masyarakat. Cerita diakhiri dengan harapan bahwa masa depan Jawa akan menjadi zaman kemasan yang dijanjikan, asalkan semua pihak bersedia bekerjasama dan menghormati nilai-nilai leluhur. Sabdo Palon meskipun menghilang dari pandangan, terus hidup dalam ingatan dan hati orang-orang yang telah terpengaruh oleh perjuangannya.